Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program berita 5 Simpang 5 TV Pemirsa, antisipasi lonjakan COVID-19 Pemerintah Kudu siapkan langkah antisipasi pemudik yang datang jelang lebaran Dengan menyiapkan 3T, yaitu testing, testing, dan treatment Kebijakan larangan mudik bagi masyarakat perantau luar daerah Tak menyulutkan semangat untuk tetap pulang ke kampung halaman Bahkan banyak perantau yang melakukan perjalanan mudik lebih awal Untuk menghindari larangan mudik yang jatuh pada tanggal 6 Mei mendatang Sebagai antisipasi terjadinya lonjakan penyebaran COVID-19 di Kudus Pemerintah Kudus telah siapkan langkah antisipasi pemudik yang mulai datang Dengan menyiapkan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment Dalam program tersebut akan melibatkan semua lini dalam pemantauan mudik Mulai dari Kepala Dinas, Camat, Kades, hingga RTRW Dalam rapat koordinasi secara virtual bersama seluruh Kades di Kudus Bupati Kudus berpesan jangan sampai ada yang luput dalam pemantauan pemudik Harus selalu mengadakan screening dan testing Selain itu, Pemgap Kudus akan menyediakan tempat pemusatan isolasi Bagi masyarakat atau pemudik yang terindikasi COVID-19 Bagaimana untuk antisipasi pemudik di menjelang hari raya nanti Baik mulai sholat terawihnya sampai sholat idul fitrinya Maka dari itu kita siapkan semua masalah untuk 3T tentunya Testing, tracing, dan ini kita melibatkan semua Untuk mulai dari Kepala Dinas sampai Camat, Kepala Desa, juga RTRW Untuk di dalam pemantauan ini Jangan sampai nanti dia luput untuk memantau Karena kita selalu harus mengadakan terkait screening Hartopo menambahkan pihaknya akan menyediakan pusat isolasi Beserta dengan tenaga kesehatannya Dari DKK yang berkolaborasi dengan RSUD untuk treatment lanjutan Mas Rukin, Simpang 5TV, melaporkan